Oke, kita mulai pelajaran kita kali ini. Kali ini kita belajar bahasa Jepang dasar bagian ke-17 menyatakan asal. Ada poin pembelajaran dan contoh kalimat sebanyak 6 nomor. Silahkan ikuti video ini dari awal hingga akhir. Oke, kalau begitu kita mulai. Oke, seperti biasa kita baca poin pembelajaran terlebih dahulu. Untuk menyatakan tempat tinggal, gunakan nomor 1. Untuk menyatakan dari mana, gunakan nomor 2. Untuk menyatakan asal, gunakan nomor 3. Oke, video kali ini pendek. Jadi saya sedikit berbicara-bicara ya. Oke, untuk menyatakan tempat tinggal. Maka kita gunakan. Ni, sun deimasu. Ni, sun deimasu. Oke, berikut. Untuk menyatakan dari mana, kita gunakan. Karakimashita. Oke, untuk menyatakan asal, kita gunakan. Nani, nani, karakimashita. Nani, nani, karakimashita. Berikut, shushin desu. Nani, nani, shushin desu. Ketiga kata ini kita taruh di akhir kalimat. Sebelum ketiga kata ini, ada kata benda yang menyatakan tempat. Misalnya, kota, atau alamat, atau negara. Oke, bisa. Jadi, sekali lagi. Ketiga kata ini berada di akhir kalimat. Ini jelas ya, karena ada kata desu. Shushin desu. Berikut ini kata kerja, berakhir emas dan emas talam. Sekarang kita ke contoh kalimat. Kita baca nomor empat. Kami tinggal di manado. Oke. Yang muncul adalah kata. Yang muncul adalah kata. Tindal. Maka. Kita gunakan. Ni, sunday emas di akhir kalimat. Kita terjemahkan. Mulai dari kami. Kami bahasa Jepangnya adalah. Kata staci. Jangan lupa tambahkan partikel wak. Kata staci wak. Kemudian terjemahkan dari belakang. Manado. Tetap manado ditulis dengan nurung kata-kata. Terakhir tinggal di. Ini bahasa Jepangnya. Ni, su, de, imasu. Oke. Kita baca selengkapnya. Kita ke nomor lima. Saya datang dari Jepang. Oke. Ada kata datang. Maka kita gunakan. Kara kimasta. Kara artinya dari. Jadi mereka satu bagiannya. Datang dari. Kalian tadi tinggal di. Oke. Kita terjemahkan seperti biasa. Yang pertama itu. Saya. Saya. Wa. Tasi. Oke. Kemudian. Kemudian. Tambahkan. Partikel wak. Ya. Karena. Sampirnya. Yaitu. Saya. Sekali lagi. Kita terjemahkan dari belakang. Jepang. Jepang. Bahasa Jepangnya. Jepang. Jepang. Yang tersisa. Datang dari. Datang dari. Kara kimusta. Oke. Saya tulis sebagai warna merah. Oke, kita bahan-chan Wata-ashi wa nipon kara kimashita Sekarang Wata-ashi wa nipon kara kimashita Saya datang dari Jepang Oke, nomor enam Dia berasal dari Semarang Oke, dia disini bisa kare atau kanojo Karena ini ada kata berasal Maka kita gunakan shushing Oke, sedikit tambahan Ada juga yang menggunakan kara kimashita Untuk menyatakan berasal Jadi, bisa kita pilih Kita menggunakan nani-nani kara kimashita Atau nani-nani shushinges Oke, kita coba terjemahkan Saya gunakan saja dia perempuan Dia perempuan kanojo Jangan lupa partikel wa Karena wa sangat penting dalam kalimat Ya Maka nojo wa Berikut dari belakang Semarang Semarang bahasa Jepangnya bukan jadi Semarang Dia jadi su Sumarang bahasa Jepangnya bukan jadi su Sumarang bahasa Jepangnya Shushing desu Oke Shushing desu Oke Ya, sudah selesai Tapi bohong Belum ya Di antara Semarang dan Shushing Karena Shushing kata benda Semarang juga kata benda Kita tambahkan artikel no Semarang no Shushing desu Kenapa? Karena kata benda Bisa juga kita langsung Semarang Shushing desu Tapi saya lebih suka Semarang no Shushing desu Bidah masalah ya Dachi demo ii Mana-mana pun bisa Karena artinya Orang Jepang pasti ngerti Oke, kita baca sekali lagi Kanojo wa sumarang no Shushing desu Bisa juga Kanojo wa sumarang Shushing desu Yang artinya Dia Kami ini dia perempuan Berasal Dari Semarang Kata Semarang Diterjemahkan Orang Jepang mengucapkannya Sumarang Oke Bagaimana? Demikian pelajaran kita kali ini Yaitu Bahasa Jepang Dasar Bagian ke-17 Menyatakan Asal Terima kasih telah menonton video ini Dari awal sampai akhir Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Ta-daa selamat menikmati